Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman Di bagian ini, Bang Re menjelaskan tentang asal-usul Ayi Manusia yang tak sengaja menjadi batara karang Dan berdiam diri di dasar sungai Menenggelamkan dirinya hingga sampai ratusan tahun Dan ditemukan oleh seorang kakek-kakek yang berada di kaki gunung Seperti apa kisahnya? Siapakah sosok kakek itu? Dan ini akan berkaitan dengan Teh Yuyun Yuk kita langsung aja berdoa Bismillahirrahmanirrahim 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 Allahumma sholhi ala sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ini dia selengkapnya Aku lebih mengkhawatirkan rati yang saat ini entah dimana keberadaannya Juga Yuda yang tiba-tiba menghilang Tanpa terlihat akan ada langkah apa selanjutnya? Jika Yuda adalah murid Ki Kala yang dulu sempat Teh Yuyun singgung di penyerangan pertama Lalu ajian terakhir apa yang Ki Kala simpan hingga Teh Yuyun batal melancarkan serangannya tempoh hari? Melihat hasil pertarungan yang sebelumnya yang mana Teh Yuyun dan Ayi dikalahkan Apakah akan ada perbedaan di pertarungan kali ini? Apapun yang terjadi nanti Aku harus bersiap atas resiko paling buruk yang bisa saja menimpaku Dan kita masuk lagi ke pertempuran Kusumahan dan Teh Yuyun Jari-jari Teh Yuyun mulai bergerak Saat lengannya menopang tubuhnya agar dapat bangun Kusuma tak ingin menunggu Ia berlari dengan cepat Meraih lahir Teh Yuyun dan menyeretnya hingga tubuh Teh Yuyun membentur tembok Kusuma mengangkat tubuh Teh Yuyun dengan tangan kirinya Dan melepaskan pukulan keras ke wajah Teh Yuyun berkali-kali Uap panas yang keluar dari tangan Kusuma Membuat wajah Teh Yuyun bukan hanya mengalami luka pukulan Namun juga luka bakar Teh Yuyun yang masih menutup matanya Dan belum bangun sepenuhnya Hanya dapat menerima serangan Kusuma begitu saja Tanpa bisa membalas sama sekali Begitu keras pukulan Kusuma hingga setiap pukulannya Menyebabkan tubuh Teh Yuyun bergerak Karena getaran beberapa kali Pukulan demi pukulan Kusuma lancarkan tanpa henti Temponya semakin cepat dan lebih cepat Hingga aku sendiri kesulitan melihat gerakannya Meski aku tahu nafas Kusuma tersengal-sengal Tapi aku tak tahu kapan ia bisa berhenti Entah di pukulan keberapa Kusuma meleset dan malah memukul tembok Di belakang tubuh Teh Yuyun Akhirnya Teh Yuyun terlihat bangun Dan matanya terbuka secara penuh Teh Yuyun yang tersadar Nyatanya ia menolehkan kepalanya Agar dapat menghindar dari pukulan Kusuma Tubuhnya masih tercekik dan tergantung Teh Yuyun menekuk kedua kakinya di dinding Lalu melompat ke depan Kusuma yang masih mencekek Teh Yuyun Terpaksa melepaskan cekekannya Dan menyelangkan tangannya Untuk memblokir serangan Teh Yuyun Teh Yuyun melakukan tedangan secara beruntung Di udara beberapa kali Sebelum keduanya akhirnya jatuh Kusuma jatuh dengan punggung mendarat terlebih dahulu Teh Yuyun lebih rapi dapat mendarat dengan baik Tanpa terjatuh Baru saja Kusuma jatuh Teh Yuyun yang tak ingin membuang kesempatan Segera berlari menghampirinya Kusuma mencoba bangkit dan cepat Untuk membalas serangan Teh Yuyun Berikutnya Sebelum Kusuma dapat membuat kuda-kuda Lutut Teh Yuyun menghantam dagunya dengan keras Sekali lagi Membuat tubuhnya harus kembali kehilangan Keseimbangan dan ambruk ke belakang Teh Yuyun yang kini duduk di atas tubuh Kusuma Memberikan pukulan beruntun ke dada dan wajah Kusuma Tanpa henti Ada sesuatu yang berbeda saat Teh Yuyun melakukan itu Perutnya tidak lagi berlubang Tapi bukan juga menutup dengan kulit manusia Seperti seharusnya Tapi seperti dicecali sesuatu berwarna putih Dan terlihat keras Mungkin perasaanku Tapi itu terlihat seperti tulang yang diukir Sedemikian rupa Aneh Belum lagi mata Teh Yuyun yang juga berubah menjadi hitam seluruhnya Kecuali pupilnya berwarna putih di tengah mata itu Ku rasa karena efek ajian dari Hyang Pura Kali ini Aku mulai khawatir dengan bayaran apa yang akan Teh Yuyun terima Atas semua kekuatan yang ia dapatkan Kusuma berteriak memecah pikiranku yang sedang memperhatikan Teh Yuyun Ia menggunakan lututnya agar dapat mendorong Teh Yuyun ke depan Hingga berguling Lalu pinggang Teh Yuyun ditendang agar menjauh dan memberinya waktu Kusuma berdiri Mengalap wajahnya yang berdarah-darah Ia memasang kuda-kuda Kali ini tangannya berubah merah menyalah hingga siku Jilatan-jilatan api kecil muncul dan hilang dari situ Wajahnya marah Kesalnya memuncak Teh Yuyun yang tersungkur lalu bangun Lengannya terkulai ke bawah Badannya membungkuk Rambut panjangnya menutupi hampir seluruh wajahnya Samar kulihat ia tersenyum dan nafasnya memburu Teh Yuyun bukan lagi Teh Yuyun seperti yang aku tahu Kemudian Kusuma mengijak tanah di bawah kakinya dengan keras Hanya sekali Puputon langsung beraksi Puputon yang sedang terbaring diam Kini mulai bangun Ia merangkak dengan cepat Menuju Teh Yuyun dan melompat Berusaha menggigit lehernya Teh Yuyun yang sedang disibukan menjatuhkan Puputon Kehilangan fokusnya pada Kusuma Kusuma bersiap Ia lalu menerjang ke depan sekuat tenaga Kedua tangannya terlipat membenduk tombak dan mengarahkan pada dada Teh Yuyun Teh Yuyun berbalik Membuat Puputon terkena serangan Kusuma terlebih dahulu Sebelum mengenainya Teh Yuyun dengan cepat Melepaskan diri saat Puputon berteriak Karena terkena serangan Kusuma Teh Yuyun jongkok lalu bergerak ke samping Lalu melompat tinggi dengan cepat Kepalan tangannya ia arahkan pada dagu Kusuma Sementara Kusuma yang tak bisa menghindar Terpaksa menerima serangan Teh Yuyun Meski ia sempat melipat tangannya ke dalam Namun gerakannya terlalu lambat Hingga pukulan Teh Yuyun telak masuk dan menghantam dagunya dengan keras Kusuma yang terkena serangan itu Semboyongan Teh Yuyun melihatnya Sebagai kesempatan Menerjang dengan cepat Dan memberi pukulan beruntun Ke seluruh badan Kusuma Dada kanan dan kiri Ulu hati Leher Pinggang kiri dan kanan Dagu Pipi Kedua pelipis mata Ditutup dengan nompatan Teh Yuyun Dan memukul ubun-ubun Kusuma dengan kedua sikunya Kusuma ambruk seketika Darah mengalir dari hidung dan mulutnya Teh Yuyun mengatur nafasnya yang tersengal-sengal Dan memburu tanpa henti sejak tadi Aku kira akan lebih mudah Kusuma yang terbaring mencoba bicara Teh Yuyun lalu ambruk dengan posisi terduduk Tubuhnya benar-benar lemas tanpa tenaga yang tersisa Matilah dan temui semua yang kau bunuh Teh Yuyun membalas ucapannya dengan tersengal Kau melupakan satu hal Yuyun Kata-kata Kusuma terdengar tenang Teh Yuyun diam menunggu Matanya sayu menahan lelah Aliran nafasnya masih juga belum teratur Reganandra Satu kata dari Kusuma membuat mata Teh Yuyun terbelalak Iya, rega Yang dikira mengikuti kikala-kala kematian Sepertinya tidak Desisan ular Gesekan sisik yang merayap di lantai Terdengar pelan dari ruangan lain Dan ia seperti menuju ke sini Sialan Teh Yuyun hanya bisa mengetuk tanpa bisa berbuat Tubuhnya menanggung beban yang terlalu berat Saat kepala rega muncul dari balik pintu Dan melihat Teh Yuyun Lidahnya yang bercabang keluar masuk dari mulutnya Lalu seberkas bayangan terbang Menghantam kepala regadan Seperti membandingnya Dengan cepat Apa kabar kawan lamaku? Ayy muncul di saat yang tepat Meski tubuhnya masih belum sempurna terbentuk Asap tipis masih terlihat Seperti tali memanjang dari lubang di bumbung puputon Hahaha Iblis kecil itu benar-benar merepotkan Kusuma mengejak dirinya sendiri Sementara Teh Yuyun hanya bisa menatap ke arah Ayy Tanpa berkata apa-apa Ayolah Di dalam sana terlalu nyaman Digakungkan untuk keluar Seperti mengerti apa yang Teh Yuyun pikirkan Ayy berkata dengan seperti memberi alasan Teh Yuyun hanya mengedipkan matanya sekali dengan pelan Lalu tubuhnya jatuh terbaring Kapan-kapan kau harus mencobanya Setelah Ayy berkata seperti itu Ia lompat dan menaiki kepala Rega Rega bergerak ke sana kemari Mencoba menjatuhkan Ayy yang sedang memeluk leher Rega dengan erat Hei 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 tenanglah tenang Aku bisa jatuh Ayy berteriak sambil terus memeluk Rega Rega mendengus Ia lalu menabrakkan dirinya ke dinding beberapa kali dengan cepat Berharap Ayy dapat terlepas Nyatanya Ayy masih menempel di sana Dan tak melepaskan Rega dari pelukannya Sekilas aku melihat hal itu seperti sesuatu yang bodoh Tapi saat memperhatikan lengan Ayy yang memunculkan duri-duri kecil Barulah aku mengerti Ayy sedang mencoba melukai Rega Duri-duri kecil yang ia tancapkan di tubuh Rega Yang sedang bergerak ke sana kemari Dengan panik Terlihat seperti gergaji yang sedang memotong sebatang kayu Terlihat kecil dan tak berarti Tapi justru Gerakan Rega yang membuatnya fatal Hingga akhirnya Saat Ayy melepaskan pelukannya Ia terjatuh Dan mengibaskan tangannya Membuat bilah pedang dari angin yang menyayat dalam Rega yang telah terluka Terlebih dahulu Tubuh Rega yang ngambruk terdengar nyaring di telinga kusumah Ia lalu menoleh ke arah Rega yang telah terluka dan mengeluarkan darah hitamnya dengan deras Rega terluka tepat di bawah kepala manusianya yang membuatnya sulit untuk diobati dengan lidahnya Bacingan Kusumahnya bisa berteriak dan mengutuk tanpa bisa bergerak Aduh Harusnya kau diam dan mati dengan tenang Bukan berteriak dan membuatmu semakin kesakitan Ayy berjalan ke arah kusumah sambil mengejeknya Ayy menepuk-nepuk pipi kusumah Sambil berjongkok di hadapannya Ia melihat luka-luka yang diderita kusumah Saat itu Ayy mengibaskan tangannya padaku membuat padanganku mendekatinya dan kusumah Aku tak mengira Bahwa yang Tae Hyun lakukan saat serangan beruntun itu bukan hanya serangan biasa Tapi setiap serangan yang Tae Hyun lancarkan memberikan dambak besar pada tubuh kusumah Di berbagai tempat tulangnya patah Terlihat ada beberapa cekungan yang menandakan betapa kuatnya serangan Tae Hyun Dengan ini aku bisa menebak bahwa kepala kusumah juga sepertinya terjadi kerusakan Aku yang melihat luka-luka itu Merasa sangat mual dan pusing Aku tak kuat melihat tubuh manusia yang mengalami luka parah seperti itu Seperti aku bisa merasakan semua penderitaan yang dirasakan kusumah Jangankan bergerak Bicara saja aku yakin dia sangat kesakitan Aku memalingkan padanganku ke arah rega Berniat jika aku melihat luka dari yang bukan manusia Membuat perutku akan terasa lebih baik Tapi yang kulihat kepala rega sedang dipangku oleh seseorang perempuan muda gemuk Ia memakai dasar putih polos dan terlihat darah yang mengotori mulut hingga kera bajunya Wanita itu Mengelus kepala rega dengan tenang Aku menoleh ke arah Ayi Jika seandainya aku bisa bicara Aku pasti berteriak untuk memberitahunya Tapi Ayi sedang mengobati Teh Yuyun Asap hitam tipis yang keluar dari tubuhnya berubah menjadi putih dan menyelimuti Teh Yuyun Hingga luka lebam dan luka sayatan yang Teh Yuyun terima di pertarungan pertama perlahan menutup Setelah Teh Yuyun pulih hal yang ia lakukan adalah Memukul kepala Ayi Kau tidak lihat siapa yang ada di belakangmu Teh Yuyun memarahi Ayi Memang siapa? Kata-kata Ayi terpotong saat melihat perempuan muda itu Aku tak menyangka dia bisa turun dan bertarung Ujar Teh Yuyun sambil berdiri Perempuan muda itu masih mengelus kepala rega yang terkulai di pangkuannya Saat mata rega menutup dengan perlahan Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit tepat di luka yang rega terima Rega kaget Matanya terbuka dan membelalak dengan cepat Tubuhnya kembali bergerak ke sana kemari seperti kejang dan panik Namun Perempuan muda itu tak bergeming Mulutnya masih menempel di luka rega dengan kuat Hingga beberapa detik kemudian saat rega lemas Dan tubuhnya berhenti bergerak Tubuh rega perlahan pudar Menjadi serpihan pasir berwarna merah Perempuan muda itu tak bergerak di posisinya Hingga tubuh rega benar-benar lenyap dari pandangan Perempuan muda itu kemudian berdiri Menatap ke arah Tae-yuyun dan Ayi Lalu kejadian yang tak ku mengerti terjadi Ia bersendawa seperti telah makan dan kekenyangan Bahaya Aku jamin jika aku masuk ke perutnya itu pasti bukan hal yang menyenangkan Ayi terdengar khawatir Sang bakul Tumal hidup abadi yang menanggung semua dampak buruk dari ajian Yang dipelajari oleh anggota keluargaan yang lain Tak kusangka Kusuma merahasiakan ini bahkan dari anak-anaknya yang lain Tae-yuyun berkata dan menoleh ke arah Kusuma yang tersenyum Bapak ketiga Kusuma berkata dengan susah payah Ia lalu menutup sambil terus tersenyum Kau tak ingin membunuhnya dulu Ayi bertanya sambil melihat Kusuma sekilas dan kembali memperhatikan sang bakul Yang pura masih belum kembali Aku tak ingin merusak perjanjiannya Ujar Tae-yuyun sambil melangkah menjauh Kusuma yang tergeletak Oh setelah semuanya Kau masih berharap Ayi bertanya sesuatu pada Tae-yuyun Yang aku tak paham apa maksudnya Kau masih ingin berbincang atau ku jijalkan kemulu dia Tae-yuyun mengancam Aku rindu rati Balas Ayi sambil memasang kuda-kuda Sementara wanita yang dipanggil sang bakul itu hanya diam berdiri mematung Ia seperti menunggu sambil memperhatikan Jika aku tak salah ingat Dia adalah anak tertua dari keluarga Han Sepanjang yang Ayi perlihatkan Hanyalah kegiatannya yang selalu makan apapun Terlihat seperti selalu kelaparan Dan tak seolah pun ia tak pernah merasa kenyang Seharusnya perilaku itu didasarkan karena ia adalah tumbal hidup Dan bukan seseorang yang mempunyai kemampuan yang mengerikan seperti ini Jika rega bisa ia lahap Bukan tidak mungkin Ayi juga bisa ia kalahkan Sial Informasi mengenai sang bakul terlalu sedikit Selama ini aku akui Kami hampir tak pernah menaruh perhatian padanya Lalu kilasan senyum di wajahnya Membawa babak baru di pertarungan tanpa ucung Sang bakul adalah tumbal hidup pengumpul setiap demit Yang mendiami ajian-ajian yang dimiliki anggota keluarga Han Orang yang sama sekali tidak pernah kami perhitungkan Namun nyatanya kemampuannya menelan rega Makhluk yang telah hidup ratusan tahun Seolah bukan apa-apa Sontak membuat Ayi ketakutan Dia jelas adalah anggota keluarga Han Tapi atas dasar apa yang melenyapkan rega Jika ada sang bakul yang membantu Kusuma Aku ragu pertarungan ini akan berakhir dengan cepat Bukankah kita masih ada kartu lain yang dapat dimainkan Ayi bertanya dengan nada gemetar pada Teh Yuyun Jangan kegabah Kita perlu tahu kemampuannya Kau ada pidia dulu Jawab Teh Yuyun dengan nada mengancam Kau yakin? Aku seperti merasa aku adalah makanan untuknya Ayi masih khawatir Sang bakul yang berdiri disana memperlihatkan wajahnya Dia seperti manusia gemuk pada umumnya Yang berbeda tatapan matanya seperti hewan buas Saat sang bakul tersenyum aneh Dia menjilati bibirnya sambil menatap ke arah Ayi Kau lihat itu Nyi Dia melihatku seperti cemilan malam Ayi berteriak sambil menunjuk jarinya ke arah sang bakul Kenapa kau takut? Sebelum Teh Yuyun menyelesaikan kalimatnya Sang bakul berlari dengan cepat dan memukul mundur Teh Yuyun Teh Yuyun berhasil menahan pukulan itu Terlihat lengannya terluka karena menahan serangannya Ayi kemudian memasang kuda-kuda Namun sebelum sempat ia melancarkan serangan Sang bakul terlebih dahulu menendang pinggang Ayi Ayi berusaha menekuk tubuhnya untuk meredam dampak serangan Karena kuda-kudanya terlepas Sang bakul dengan cepat mencengkeram leher Ayi Dan menyeretnya sambil berlari Mulutnya terbuka, lidahnya terjulur Sang bakul seperti mendapatkan santapan lezat saat berhadapan dengan Ayi Ayi memegangi tangan sang bakul Dan mencoba melepaskan diri Kedua kakinya ia lingkarkan ke leher sang bakul Saat kunciannya tepat ia memutar tubuhnya Membuat mereka harus terguling dan cekikan sang bakul akhirnya Dapat ia lepaskan Sang bakul yang terguling langsung bangun Kemudian berlari dengan kedua tangan dan kakinya seperti hewan buas yang mengejar mangsanya Ayi yang masih berusaha berdiri Langsung melompat dengan tangannya sebagai tumpuan untuk menghindari serangan sang bakul yang seperti menerjang Ayi meneret dengan kakinya Sang bakul yang kesal karena serangannya meleset Seketika berbalik dan mengejar Ayi Ayi seperti tak ingin melawanya Ia juga berlari dari kejaran sang bakul Wah 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 tolong aku Ayi berteriak sambil berlari Mereka saling kejar di aula ini dan kadang ke lantai dua Kemudian melompat dan terus mengulang seperti itu Terkadang sang bakul berlari sedikit lebih cepat dan berhasil menyusul Ayi Namun sebelum serangannya mengenai Ayi Ayi akan menghindar dengan tipis Et 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 Haha meleset meleset Ayi terus menghindar sambil mengejek sang bakul yang semakin marah Sang bakul yang seperti dipermainkan Berlari lebih cepat mengejar Ayi Kecepatannya mulai meningkat daripada sebelumnya Ayi masih terus melompat Menghindar dan kabur Ia kadang tertawa saat serangan sang bakul hanya meleset beberapa inci Nyik Sampai kapan kau akan memperhatikan tanpa bergerak Ayolah cepat sebelum aku benar-benar berakhir di perutnya Ayi berteriak sambil terus berlari dari kejaran sang bakul Kau tidak penasaran Jika kau dimakan olehnya Apakah kau akan berakhir seperti asap yang dihidup Atau jadi kotoran di toilet Teh Yuyun malah mengejek pertanyaan Ayi Berhenti bercanda Ayi masih berlari dan sesekali melemparkan kursi ke arah sang bakul Meski itu tidak berguna Kau yang harusnya berhenti bercanda Teh Yuyun memarahi Ayi Ayi berlari ke arah Teh Yuyun dan berhenti tepat di depannya Sang bakul yang melihat mangsanya berhenti berlari Malah seperti kesetanan Ia dengan buas mengejar Ayi dengan lebih cepat Sorot matanya terlihat melebar puas Mulutnya masih terbuka Air liurnya tak henti menetes Saat jaraknya kean mendekat Ayi membuat tongkat dari asap hitam yang berkumpul di lengannya Lalu berputar dan berhasil memukul kepala sang bakul Hingga ia tersungkur Kenapa selera humormu rendah sekali Ayi mengajak Teh Yuyun setelah membuat sang bakul terlempar Posisi seperti apa yang mengharuskanku membalas candaan menyedihkanmu Teh Yuyun membalas dengan kata-kata yang pedas Senyum ayo senyum Ayi mengarahkan jadinya pada bibir Teh Yuyun Dan membuat bibir Teh Yuyun membentuk senyuman Berhenti atau aku suruh yang pura membawamu Ancam Teh Yuyun terlihat serius Baiklah aku diam Kau sudah melihatnya sendiri bukan? Serangannya cepat dan kuat tapi sebarangan Hati-hati Ayi duduk bersila dan membiarkan Teh Yuyun menangani sang bakul Aku tahu Dan awasiku semua untukku Ujar Teh Yuyun sambil berjalan mendekati sang bakul Ayi hanya duduk diam bersila sambil sesekali melihat ke arahku semua yang Tergeletak diam Sambakul perlahan berdiri tegak setelah terkena serangan Ayi Sorot matanya berubah lebih tajam Mulutnya tertutup rapat Auranya berubah menjadi lebih tenang dan berbahaya Bukan lagi buah seperti sebelumnya Ia melemaskan otot lehernya Ujung kakinya yang hentak pelan ke belakang beberapa kali Meremas kepalan tangannya hingga berbunyi Ia sedang bersiap Teh Yuyun terlihat terkesiap melihat gestur sang bakul Sialan Ayi mengomentari gelagat sang bakul Sebelum Teh Yuyun sempat memasang kuda-kuda dengan benar Sang bakul bergerak dengan cepat dan berdiri di samping kiri Teh Yuyun seketika Ia melepaskan tendangan ke pinggul kiri Teh Yuyun dengan keras Teh Yuyun bereaksi dengan kecepatan yang sama Ia bergerak ke arah kanan menghindar Lalu melepaskan tinju yang tepat mengenai pelipis kanan sang bakul Sang bakul tidak bergeming sama sekali Ia menahan pukulan itu sepenuhnya seperti tanpa ada dampak apapun Teh Yuyun cukup kaget dengan ketahanan sang bakul Ia kemudian melompat mundur Sang bakul hanya tersenyum melihat gelagat Teh Yuyun Ia lalu melipat kedua jempol tangannya dan memasang kuda-kuda Hal yang mengerikan dari kuda-kuda yang dilakukan sang bakul adalah Tangan kanannya Menyala merah seperti bara api Dan tangan kirinya seperti dilapisi cairan berwarna hijau Dia menggabungkan kedua ajian milik Kara dan Vijaya Mundurnyi Ayik berdiri dan terlihat panik Bukan tidak mau Namun Teh Yuyun seperti tidak bisa Sang bakul berlari cepat mendekatinya Jika Teh Yuyun mundur Ia tak akan sempat untuk bertahan Alhasil Teh Yuyun harus bersiap melakukan serangan balasan Gerakan tangan sang bakul seperti mengarah pada leher Teh Yuyun Tangannya melakukan tebasan berulang kali secara bergantian Teh Yuyun berusaha menghindar Ia mundur dan mengelak Lalu sesekali memukul pergelangan sang bakul Agar kehilangan arah serangan Namun sayangnya hal itu tampak sia-sia Pertahanan sang bakul seolah tidak terganggu Serangannya masih cepat mengarah Teh Yuyun mulai terpojok Ah sialan Ayik melompat dan akan melepaskan tendangan ke arah samping sang bakul Untuk membantu Teh Yuyun Namun saat posisinya ada di udara Sebuah tongkat tiba-tiba menghantam tubuh Ahi Dengan keras membuatnya harus jatuh dan tak dapat melepaskan serangan Aku coba melihat siapa yang melakukan itu Namun sebelum aku bisa melihat wajahnya Laki-laki itu kembali memukul Ahi beberapa kali dengan tongkatnya Ahi yang sadar terjatuh dan berbaring Harus berguling beberapa kali untuk menghindar Saat tubuhnya cukup cepat Ia menedang lantai Membuatnya terangkat dan melompat Laki-laki itu yang melihat Ahi di udara kembali mengunduskan tongkatnya Tepat mengenai perut Ahi Ahi lagi-lagi harus terjatuh Namun sebelum ia menghantam lantai Laki-laki tadi langsung menedang Ahi hingga tubuhnya kembali terangkat ke udara Lalu dengan tongkatnya Ia memukul Ahi dengan keras Membuat Ahi benar-benar terlempar lebih jauh Melihat Ahi yang tersungkur Laki-laki itu berbalik dan mengincar Teh Yuyun Yang sedang terpojok Berusaha menahan dan menghindari serangan sang bakul Ia memukul punggung Teh Yuyun Berulang kali dengan cepat Lalu memukul paha dan betis Teh Yuyun Membuatnya harus jatuh Berlutut Sang bakul melihat kesempatan itu dengan baik Ia mengunduskan kedua tangannya Tepat ke arah dada Teh Yuyun Teh Yuyun menyelangkan tangannya Tangan kiri sang bakul menancap di situ Sementara tangan kanannya lolos dan menancap di dada Teh Yuyun Laki-laki tadi melompat dan bermaksud memukul kepala Teh Yuyun dengan tongkatnya Teh Yuyun yang menyadari itu Menendang lutut sang bakul hingga serangan Laki-laki tadi malah menghantam punggung sang bakul Keseimbangan sang bakul mulai terganggu Teh Yuyun melompat ke belakang dan berhasil meneratkan tendangan ke arah dagu sang bakul Dengan gerakan itu Teh Yuyun mundur sambil memegangi dadanya yang terluka Tiga lubang kecil Seukuran jari menganga dengan bekas terbakar Dan darah mengucur deras dari sana Sementara lengan kanan Teh Yuyun yang juga terdapat luka yang sama Namun luka di lengannya terdapat beberapa warna hijau di sekitar situ Laki-laki itu memukul tubuh sang bakul Membuatnya menjauh dari dirinya Kau tampak tidak sehat bu Ucapnya saat melihat Teh Yuyun Ku perhatikan wajahnya Dia ternyata Yuda Menyikirlah Urusanku belum selesai Teh Yuyun berteriak padanya Sejak kapan ibu suka menyelesaikan urusan? Yuda membalasnya dengan kuda-kuda tongkatnya Heh Teh Yuyun tampak kesal Hah? Sepertinya jadi tambah runyam Ayy berdiri dan mengeluh serta berjalan mendekati Teh Yuyun Sang bakul juga bangun Ia berjalan mendekati Yuda dan berdiri di sampingnya Melihat lukamu sepertinya aku harus bermain kejar-kejaran sekali lagi Ujar Ayy pada Teh Yuyun yang memegangi dadanya Seharusnya yang pura sebentar lagi selesai Kita akan akhir ini semua sebelum dia datang Bahas Teh Yuyun Hehehe Sepertinya aku harus bermain lebih keras kali ini Ayy tersenyum Ia membuat tombak masing-masing di kedua tangannya Laan nafas kedua Ayy berlari dan melompat Merdekati Yuda dan Sang Bakul Ia berusaha menusuk kepala keduanya Yuda memukul tombak Ayy hingga keduanya beradu Lalu melompat dan mengembasnya ke samping Teh Yuyun yang menunggu aba-aba menyambut lompatan Yuda dengan tendangan kaki belakangnya yang mengarah ke perut Yuda Yuda menahan serangan itu dengan tongkatnya dan membalas mengarahkan ke kepala Teh Yuyun Teh Yuyun menurunkan kakinya dengan cepat Lalu merunduk dan kembali melepaskan tendangan ke pinggang kiri Yuda Yuda menendang tepat di tulang kering Teh Yuyun dengan telapak kakinya Membatalkan serangan Teh Yuyun Lalu menyerang pundak dan pinggang Teh Yuyun dengan tongkatnya secara menyilang Teh Yuyun menahan serangan tongkat Yuda yang mengarah ke pundaknya dengan tepisan keras Dan mengangkat kakinya agar pukulan tombak yang mengarah ke pinggang dapat ditahan dengan lipatan betis paha Teh Yuyun Dengan kaki satu yang terangkat Teh Yuyun melepas tendangan yang mengarah ke wajah Yuda Yuda menyadari itu dan menahan dengan tongkatnya Teh Yuyun terus menyerang Ia kini melompat dengan tongkat Yuda sebagai pijakan dan memberikan tendangan beruntun di udara Yang kesemuanya mengarah ke kepala Yuda Yuda harus mengangkat tongkatnya dan mundur beberapa kali untuk menahan serangan Teh Yuyun Saat Teh Yuyun selesai dan kakinya akan mengijak lantai Yuda melihat itu sebagai kesempatan dan mengujamkan tombaknya ke perut Teh Yuyun Teh Yuyun menahan serangan itu dan mencengkram tongkat Yuda Saat kakinya mengijak lantai Teh Yuyun mengangkat tongkat itu hingga tubuh Yuda juga ikut terangkat Dengan cepat Teh Yuyun melempar Yuda melewati kepala Teh Yuyun Di waktu yang sama Sang bakul menahan serangan Ayik dengan melipat tangannya Saat kaki Ayik mengijak lantai Sang bakul melompat dan berusaha mendaratkan lututnya ke deguk Ayik Ayik mengelak sedikit dan menancapkan tombaknya tepat di petis sang bakul Lalu menariknya ke belakang hingga tubuh sang bakul terbawa dan kakinya terpaksa melebar Ayik dengan cepat memutar tubuhnya melakukan tendangan dengan belakang kakinya ke kepala sang bakul Sayangnya tangan sang bakul yang terbuka Segera mencengkram kaki Ayik Membuat kakinya melepuh Lalu mulutnya terbuka dan menggigit kaki Ayik Ayik kembali memutar tubuhnya untuk melepaskan diri Namun sang bakul juga mengikuti gerakan tubuh Ayik Untuk memertahankan gigitannya Menyadari Ayik gagal melepaskan diri Sang bakul tersenyum tipis Ia lalu mencengkram bagian lutut Ayik Dan bermaksud melelehkannya agar terpotong Lalu sebuah kujang berwarna putih Terbang dan menancap di dahi sang bakul Ayik yang melihat itu langsung meraih kujang tersebut dan memutarnya ke dalam Ternyata bukan hanya satu Satu kujang yang lain juga terbang dan menancap tepat di ulu hati Yuda Satu guhnya ambruk karena lemparan teh Yuyun Sepertinya aku sedikit telat berpesta Ratih masuk lewat pintu depan Bukan memakai kebaya Tapi kaos merah polos dan sweater hitam Celana jeans dan sepatu cats putih Mana kebayamu? Ayik melihatnya protes Sekarang setelah Ratih tiba Pertarungan menjadi dua lawan tiga Seharusnya dengan keadaan seperti ini Akan cukup untuk mengakhirinya Tapi satu hal Aku merasa pertarungan ini berjalan seperti mengejar waktu Apa yang teh Yuyun tunggu dari yang pura Selain kematian kalah Cari tahu di bagian berikutnya ya teman-teman Saya pamit untuk diri dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bang Re Terima kasih teman-teman Tetap di Fakta Sejarah Jangan lupa Nantikan video di bagian berikutnya ya